Temani aku beres-beres sambil cerita-cerita tentang pengalaman aku selama jadi TKW Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana sobat semua biaya-baya kabar Semoga baik-baik saja selalu dalam lindungan Allah SWT Tidak kurang suatu apapun Amin amin ya robbal alamin Kembali ke video Kini kegiatan rutin aku setiap hari Yaitu cuci piring yang tidak pernah usai Lanjut ke cerita ya bun Aku dulu pernah jadi TKW di Singapura ya bun Di sana saya bekerja tidak lama karena beratnya pekerjaan Dan saya memecahkan rekor hanya beberapa hari saja Di interminate sama majikan Karena saya tidak kuat di sana Karena majikan terlalu banyak menuntut ini Dan sering sekali itu apa namanya Main tangan Lalu saya memutuskan untuk tidak kuat Saya mau berhenti dan menunjukkan Kalau kamu tidak suka saya tolong pulangkan Dan langsung saja saya dipulangkan ke agensi Di agensi pun agensi memarahi saya Karena saya suruh ikut lagi majikan Tapi kamu jangan menantang majikan untuk minta pulang Tapi saya tidak mau Kalau mau ya ganti saja dengan majikan baru Tapi di sana saya diganti dengan majikan baru Tapi tetap saja sayang gitu Tidak bertahan sampai finish kontrak Mungkin rezeki saya tidak ada di Singapura ya Dari mana sakit lahir batin Saya memilih untuk pulang Saya cuma tidak genap satu tahun di Singapura Akhirnya saya pulang Begitulah pengalaman pertama saya Kerja di luar negeri Karena ketiap kerja ke luar negeri itu tidak semulus Dengan apa yang kita inginkan Dan tidak seenak yang kita pikirkan Sekian wassalamualaikum Bye bye